assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya ya ini ada di tangan saya bukan mando ya bukan mando atau bukan yang minyak-minyak tapi adalah seni sebuah hasil budaya seni patung kecil yang bernama jurong ini ada dua jenis ukuran jurong lama ini ya yang besar dan ini yang kecil-kecil ini jurong ini biasa dipakai untuk aksesoris masyarakat daya penuh atau tunjung memakai aksesoris jurong ini dipakai sebagai lengkap untuk kalung ataupun sebagai penyang di kantung di sebuah bilah mando di mandonya dan ini saya mempunyai ukurannya seperti ini saya akan melihatkan satu-satu ya ini yang besar yang besar ini jual paketannya satu paket ini ada 10 ada 10 biji atau berapa seperti ini luar biasa bentuk-bentuk wajahnya seperti alien ini juga ada yang berbentuk menggindong sesuatu seperti ini ada juga yang seperti ini juga yang seperti kura-kura seperti orang tua bongkok nah ini seperti alien ya ini semuanya benda ini ukuran lama yang berbeda dengan yang kecil-kecil ini ya ini ukurannya berbeda ukurannya ini kecil-kecil ya itu ada juga pelengkapnya yaitu eh ponceng atau kerincin gulanya seperti ini ya sentara saya lihat biar fokus dulu oke nah yang satunya berbandingannya pendek seperti ini kecil-kecil ya ini bisa dipakai di di rangkai jadi satu menjadi satu kesatuan ada jurong ini dengan karing-karing babi atau tarik beruang jadi melingkar jadi satu kesatuan kalung yang utuh dengan komplitnya dengan taringnya macam taring kalau yang besar-besar ini dijual oleh pemiliknya satu paket ya satu paket kalau yang ini juga bisa boleh bijan juga boleh dibikinkan kalung jurong dan juga ada lengkap ini biasanya orang masyarakat sini masyarakat kayak gini dipakai juga lengkapnya menggunakan lonceng ini ya lengkapnya linting linting dilengkapi dengan ini menjadi satu kesatuan kalung ya kalung ada pintingnya bisa juga untuk penyang lengkap penyang juga dilengkapi di mandonya ya bisa ya untuk kalian ya kalian itu karena kelinting itu ya kelinting itu atau lonceng seperti ini tuh media media pemanggil kalau kalian pergi ke hutang atau ke sungai ada suara lonceng dari ini bunyi-bunyikan kalian jin-jin roh-roh di hutan itu pasti akan datang coba aja buktikan kelinting itu taruh di hutan atau dibawa kalian pasti akan diikutin jadi jangan sekali membawa kelinting ini pergi memancing bentuk atau bagi galutan kalau kamu tidak ingin diikutin atau didatangin seperti biasanya kan untuk pelian pengobatan orang-orang sakit di masyarakat dayak Benwok dan Tunjung itu juga pelian-pelian itu menggunakan kelinting ini untuk sebagai pelengkap ritual untuk memanggil ada juga varian jadi bisa dibikin ini kalung ya ini ini ada 10 ada 10 biji ini bisa dibikin kalung seperti ini ya satu lingkaran penuh dengan 10 ini nanti dilengkapi dengan taring-taring seperti itu udah kalau nanti ada yang mau cerah kotak aja ini kalau ini di besar-besar ya ini besar-besar ada 10 juga 10 atau 11 ini ada 11 ini ada 11 ini harganya berbeda dengan yang tadi yang satu lagi nih guys selain jurong tadi ya saya juga mempunyai ini batu lamiang ini batu lamiang ini batu apa ya cindera mata atau aksesoris masyarakat suku dayak pada umumnya seperti ini ini sudah tua puluhan tahun ratusan tahun ya Pak ya seperti ini tapi yang yang asli tua yaitu yang panjang ini guys kalau tambahannya ini tambahannya untuk lengkap agar bisa menjadi kalung di tambahin eh batu atau ini apa yang ini baru kalau yang kecil-kecil ini tapi yang tua ini lamiang namanya batu lamiang yang ini guys nah ini dia yang panjang ini ini batu asli batu lamiang asli dari eh peninggalan jaman dulu ya yang panjang ini ini berada seberapa sisi itu ya eh bukan bulat utuh tapi dia mempunyai sisi-sisi seperti ini ini dari batu batu alam atau kita saya nggak tahu ini lamiang dari batu buka atau dari getah atau bergetah ya saya kirain dari batu mungkin di batu nah yang asli yang seperti ini yang warnanya tidak terlalu cerah warnanya tidak cerah banget kalau yang kecil-kecil ini kan cerah ini kalau ini bikinan baru ini bukan lama karena ini untuk lengkap agar bisa menjadi kalung aja kalau ini ini berbeda ya ini baru jadi jadikan kalungnya seperti ini lamiang dari masyarakat Dayak dua ini yang tua yang kita harga kita jual ini berapa mas jual ya sekalunya enggak seribu maka ratus seribu maka ratus oh itu kamu ekor jadi jadi seperti ini ya ini yang 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 asli tua yang lamiang panjang ini kita punya dua kita punya dua ya yang 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 satu juga lamiang tua lalu ditambahin juga dengan maksoris yang kecil-kecil ini bikinan zaman bukan tua bikinan baru juga yang kecil-kecil tapi yang tua adalah dua ini seperti ini kalau ini juga buat gelang juga bisa yang kecil yang pendek ini bergelang di sini cantik juga seperti ini seperti itu informasinya eh lamiang dan jurong ini ya bagi bagi yang minat saya akan kontak silahkan komen oh ya ada juga punya teman saya tuh lamiang dan apa namanya kalau yang kecil-kecil itu apa namanya mas yang kecil-kecil itu yang bulat-bulat kecil ini yang untuk gelang dan marjan ya marjan itu ada juga marjan nah dia dapatnya dari kuburan katanya didapat dari kuburan tua dari kuburan leluhurnya jadi korek-korek kuburan yang sudah tidak dipakai lagi zaman puluhan ratusan tahun biasanya kalau orang yang meninggal orang dayak yang meninggal itu dia zaman-zaman dulu nenek moyang orang dayak di kuburnya dibarengi dengan diletakkan dengan batu-batu perhiasan seperti ini di dalam peti matinya namanya selain dari bilah bilah kubur juga juga dilapit dengan manik-manik seperti ini batu lamiang ini ya teman saya juga ada yang dapat dari kubur batu-batu ini dari zaman dulu kalau ini entah dapatnya dari kubur atau bukan yang jelas ini lambiang ini lambiang tua seperti ini panjangnya ini ada yang panjang juga ya ada yang panjang itu panjang lebih mahal lagi itu panjang kalau ini panjangnya kurang lebih sekitar 4 cm ini juga 4 cm ada juga lebih panjang segini ya dua kali lipatnya ini lebih mahal oke bagaimana silahkan komen dan kontak nomor WA nya oke seperti itu semoga informasi ini bisa membawa manfaat buat kita semua bisa menambah wawasan bisa menambah referensi kita tentang sebuah karya atau sebuah budaya di Kalimantan dan budaya Dayak pada khususnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya selamat menikmati 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 Terima kasih.